Bab 621 rambut keperakan berbalik ke belakang. Boom! Cahaya darah yang menghancurkan bumi dengan kejam menyerbu ke wilayah yang ditutupi dengan cahaya suci dan keemasan. Demonic Bloodbeast yang memancarkan aura kekerasan dan ganas juga muncul di balik cahaya keemasan yang terbentuk dari Secret Golden Phoenix seperti iblis. Perubahan yang tiba-tiba itu membuat semua orang merasa terkejut. Mereka tidak akan membayangkan mengapa orang besar itu akan masuk ke battle stage yang bukan miliknya. Dia. Apa yang dia coba lakukan? Beberapa orang melebarkan mata mereka tanpa terkendali sambil bergumam. Mengaum. Tepat ketika semua orang linglung, Demonic Bloodbeast mengeluarkan raungan ganas, mengepalkan tinjunya dengan cahaya darah menyembur keluar dan dengan kejam menyerangnya. Itu seperti bintang jatuh merah, menghantam Secret Golden Phoenix dengan kecepatan kilat. Tinju itu sangat ganas. Hina. Hanya sekelompok bajingan. Dua lawan satu. Menggertak gadis-gadis. Ketika niat Suetian Hei benar-benar terungkap, banyak siswa bereaksi dalam sekejap saat segala macam kutukan menutupi langit. Mereka dipenuhi dengan kemarahan saat mata mereka menunjukkan penghinaan. Tidak peduli apapun peraturannya, pertarungan ini adalah pertarungan satu lawan satu, bertarung dengan kemampuan mereka yang sebenarnya. Tidak peduli apapun hasilnya, pemenangnya akan dihormati oleh orang lain. Namun, tindakan Suetian Hei jelas telah melanggar keadilan ketika dia menggunakan cara seperti itu. Selain itu, poin utamanya adalah bahwa itu adalah gadis yang benar-benar cantik. Siapapun akan menamparkan bibir mereka jika mereka melihat dua orang pria menggertak seorang gadis. Kutukan dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix adalah yang paling keras, dengan wajah mereka yang memerah. Meskipun mereka tidak dapat menemukan kata-kata vulgar dan kasar lainnya, suara mereka dipenuhi dengan kemarahan. Bahkan para siswa dari Akademi Spiritual Sein sedikit aneh saat mereka bertukar pandang, tapi mereka tidak berani membantah, kalau-kalau mereka menarik kemarahan semua orang. Boom! Serangan Suetian Hei terlalu tiba-tiba dan juga di luar dugaan Wen King Suan. Jadi, ketika dia merasakan fluktuasi yang datang dari punggungnya, ekspresi wajah cantiknya juga berubah secara tak terkendali. Namun, Wen King Suan adalah seseorang yang ketenarannya bisa menyaingi Ji Suan. Jelas, itu tidak sepenuhnya karena penampilannya yang menawan, karena dia adalah seseorang yang memiliki kekuatan dan bakat, seseorang yang bahkan Ji Suan tidak akan berani meremehkan. Jadi, pada saat yang berbahaya seperti itu, dia masih bisa mempertahankan ketenangannya. Pada saat ini, dia mengatupkan giginya saat sayap sekret Golden Phoenix terbuka dari belakang, membentuk perisai emas besar. Boom! Tinju merah darah menghantam perisai emas yang terbentuk dari sayap emas. Dalam sekejap, benturan dahsyat menimbulkan malapetaka, menyebabkan ruang menjadi sedikit terdistorsi. Pada sayap emas, bulu-bulu itu hancur, berubah menjadi layar berkilau keemasan. Wajah Wen King Suan langsung menjadi pucat, karena pertahanannya terlalu terburu-buru. Jadi, meskipun dia berhasil memblokir serangan Suetian He, dia juga menderita luka-luka. Boom! Saat Wen King Suan membagi perhatiannya untuk memblokir serangan Suetian He, Ji Suan memberikan senyuman tipis di depannya saat ilusi cahaya suci yang menunjukkan tanda-tanda menyebar beberapa saat yang lalu tiba-tiba berubah menjadi bercahaya. Tak lama kemudian, cahaya suci berkumpul di tangan ilusinya dan terbentuk menjadi tombak cahaya besar dengan ukuran seribu kaki. Seni cahaya suci agung, turunnya tombak suci. Ji Suan mengacungkan jarinya saat tombak suci di tangan ilusi cahaya bersiul ke bawah. Dalam sekejap, itu muncul di atas finiks emas suci. Fluktuasi yang datang darinya sepertinya bisa menembus langit dan bumi. Segel Darah Iblis Ketika Ji Suan melepaskan serangannya, Suetian He, yang berdiri di bahu demonic blood beast, juga mengungkapkan senyuman ganas. Dalam sekejap, dia membentuk segel dengan tangannya, dan seiring dengan perubahan segelnya, binatang darah iblis yang sangat besar juga membentuk segel serupa. Cahaya berdarah membumbung tinggi ke udara, dan segel kecil dan besar yang terlihat seolah-olah menyatu dari darah ditembakkan dan dengan cepat menyatu di udara. Segel itu meluas hingga ukuran beberapa ratus kaki saat menekan ke arah Wen King Suan dan finiks emas suci, bersama dengan gelombang pasang aura yang berbau darah. Serangan keduanya begitu kuat sehingga membuat hati setiap ahli yang telah melalui bencana roh kelas tiga bergetar. Tingkat serangan itu sudah mendekati tingkat seorang ahli alam berdaulat. Saat tekanan kolosal menyelimuti, Wen King Suan dengan kuat mencengkeram tombak panjangnya. Bahkan dalam situasi berbahaya seperti itu, matanya yang indah masih dipenuhi dengan kebanggaan, tanpa rasa takut. Dia seperti finiks emas suci yang sombong. Wen King Suan menginjak tombak emasnya dengan keras saat cahaya keemasan memancar dari sekret golden finiks ke segala arah. Cahaya keemasan itu sangat kental, seolah-olah menjadi cairan berwarna keemasan. Lebih jauh lagi, cairan keemasan itu mengeras dengan kecepatan tinggi. Hanya dalam beberapa tarikan napas, cairan itu telah terbentuk menjadi bola emas besar yang menyelimuti sekret golden finiks. Bola emas itu berkelap-kelip dengan kilau yang bersinar, bulat sempurna tanpa cacat. Juga terdapat gambar burung finiks emas yang membumbung tinggi di permukaannya. Keteguhan yang dipancarkannya tampak seperti bisa menahan serangan paling menakutkan di dunia ini. Perlindungan emas Saat bola emas terbentuk, kulit dingin Wen King Suan bergema di antara langit dan bumi. Menghadapi serangan Ji Suan dan Suetian He, bahkan jika Wen King Suan telah menggunakan kekuatan esensi jiwa finiks emas suci, dia hanya dapat menggunakan pertahanan terkuat yang dia miliki. Boom! Ketika bola emas terbentuk, serangan mengejutkan dari Ji Suan dan Suetian He mencapainya pada saat yang sama dan menghantam bola emas di bawah tatapan gugup yang tak terhitung jumlahnya. Boom! Dalam sekejap tumbukan, suara yang menghancurkan bumi terdengar saat gelombang ledakan emas yang terlihat meledak. Awan di langit langsung tercabik-cabik. Baik Ji Suan dan Suetian He terbang menjauh dari benturan yang menakutkan. Ilusi cahaya hancur dan dada demonik blut bis juga tenggelam oleh tambalan besar, mengeluarkan raungan melolong. Namun, tatapan semua orang menatap wilayah yang tertutup cahaya keemasan. Bola emas itu masih utuh. Retak. Namun, keheningan itu hanya berlangsung sesaat, sebelum wajah semua orang mengalami perubahan drastis saat retakan muncul pada bola emas dan menyebar dengan kecepatan yang menakutkan. Boom! Dalam waktu beberapa helaan nafas, retakan sudah menutupi seluruh bola emas. Jelas sekali, bola emas sudah mencapai batasnya dan meledak. Bola emas itu meledak bersamaan dengan tangisan burung Phoenix yang sedih. Sosok kolosal sekret Golden Phoenix sebenarnya dengan cepat memudar saat siluet rampingnya terlempar jauh akibat benturan. Uff! Siluet ramping itu berdiri di udara saat seteguk darah menyembur dari mulutnya, wajahnya yang cantik juga pucat. Baik itu Ji Suan atau Suetian He, keduanya memiliki kemampuan yang seimbang dengannya, dan sekarang mereka berdua bersekutu, secara alami sulit bagi Wen King Suan untuk menyaingi mereka. Bajingan. Siswa yang tak terhitung banyaknya sekali lagi mulai mengutuk dengan kemarahan di wilayah ini. Di udara, lima dekan besar tidak berbicara setelah menyaksikan adegan itu, hanya dekan Tang Kiyu dari Akademi Miriat Phoenix yang sangat tidak sedap dipandang saat ini. Namun, dia tidak berbicara karena ini sesuai dengan peraturan pertempuran sang juara. Tidak peduli apapun cara yang digunakan para peserta, yang terakhir bertahan akan menjadi juara. Namun, tidak ada yang menyangka Suetian He tiba-tiba menyerang Wen King Suan. Sepertinya orang itu tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk bertarung dengan Luo Li sendirian. Dengan demikian, dia memutuskan untuk membantu Ji Suan mengalahkan Wen King Suan terlebih dahulu, sebelum keduanya bekerja sama untuk mengalahkan Luo Li. Di atas langit, ekspresi Suetian He acuh tak acuh saat dia melihat Wen King Suan yang terluka parah. Dia bertukar pandang dengan Ji Suan saat sekelebat rasa dingin melintas di matanya. Mereka berdua sangat menyadari kekuatan Wen King Suan, dan sekarang mereka memiliki kesempatan, maka mereka pasti harus melukainya dengan parah sampai-sampai dia tidak bisa lagi bertarung dan mereka tidak bisa memberinya waktu untuk pulih. Jadi, menghadapi kutukan yang terdengar di wilayah ini, mereka berdua menyerangkan telapak tangan sekali lagi. Dua energi spiritual yang agung menyapu keluar saat mereka dengan kejam menyerang ke arah Wen King Suan, yang energi spiritualnya sangat berantakan. Melihat tindakan mereka, kutukan kemarahan menjadi semakin kuat. Wen King Suan berdiri di udara karena dia juga merasakan serangan kejam dari keduanya. Meskipun dia ingin membela diri, energi spiritual di tubuhnya berantakan, dan sulit baginya untuk mengendalikannya saat ini. Jadi, dia menghela nafas dan menutup matanya. Ketika gadis-gadis dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix menyaksikan adegan itu, mereka yang kepribadiannya sedikit lemah, mata mereka memerah. Boom! Namun, tepat ketika semua orang menghela nafas dengan kasihan, pedang niat yang menusuk langsung membumbung tinggi ke langit. Semua orang mendongak dan pedang besar dengan kejam membelah lautan darah yang luas itu. Lautan darah lenyap, dan sesosok tubuh dengan cepat meledak dan berada di belakang Wen King Suan dalam sekejap saat dia memegang pinggang Wen King Suan dan pedang Dewa Luo di tangannya tiba-tiba menyapu. Cahaya pedang mendatangkan malapetaka saat pedang itu mencabik-cabik dua energi spiritual. Gemerisik. Perubahan mendadak itu sekali lagi menarik keterkejutan dari para siswa yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan sorak-sorai yang menggetarkan langit dan bumi terdengar, dan gadis-gadis dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix sedikit terpanah saat mereka melihat gadis cantik yang menggendong Wen King Suan di pinggangnya saat ini. Detik berikutnya, mata mereka berkedip-kedip seperti bintang saat mereka terbawa dan berteriak. Wah, itu gadis bernama Luoli. Sungguh tangguh. Dia sangat keren, aku sangat menyukainya. Teriakan yang tak terhitung jumlahnya diteriakan dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix, yang langsung membuat mata para siswa laki-laki dari berbagai akademi lain di sekitarnya menghitam. Wajah mereka dipenuhi dengan kebencian saat mereka hampir pingsan. Di bawah teriakan itu, Luoli melonggarkan cengkeramannya di pinggang Wen King Suan saat dia menatap Ji Suan dan Suetian He, yang ada di depannya, dengan tatapan dingin. Upil matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Apakah kamu baik-baik saja? Luoli berbalik saat dia melihat Wen King Suan yang pucat. Aku baik-baik saja, kita berdua bisa pergi bersama. Wen King Suan mengatupkan giginya saat dia berjuang sedikit untuk mencoba bertarung lagi. Namun, energi spiritual yang kacau di tubuhnya tidak berada di bawah kendalinya, yang membuatnya bergoyang ke kiri dan ke kanan. Luka-luka Anda terlalu menyakitkan. Istirahatlah sebentar, aku akan memblokir mereka. Luoli berbicara perlahan. Tidak. Wen King Suan dengan cemas berkata, karena dia tahu betapa kuatnya Ji Suan dan Suetian He jika mereka bergandengan tangan. Luoli tidak berbicara apa-apa lagi saat dia memegang pedang Dewa Luo dan perlahan melangkah maju. Ekspresi tenangnya yang awalnya dia kenakan dipenuhi dengan niat membunuh saat pedang niat yang menusuk memenuhi langit dan bumi. Wen King Suan menatap Luoli dan secara mengejutkan menyadari bahwa rambut panjang keperakan Luoli benar-benar berubah. Rambut keperakan itu berubah menjadi hitam. N. Bab 622 Ro Sungai Luo Luoli dengan santai melangkah maju dengan langkah seperti teratai. Seiring dengan setiap langkahnya, rambut panjang keperakan bawaannya berubah menjadi hitam. Dalam beberapa tarikan napas, rambutnya yang bercahaya dan dingin menjadi sehitam tinta. Tentu saja, perubahan itu tidak hanya sebatas pada rambutnya, tetapi juga temperamennya juga berubah. Jika biasanya ia tenang seperti teratai di lembah yang dalam dengan pesona mandiri yang luar biasa, saat ini ia memancarkan hawa dingin. Matanya yang sejernih kristal dipenuhi dengan kedinginan, seolah-olah dia adalah seorang ratu yang mengabaikan semua orang seperti semut di depan singgah sananya. Di atas langit, Jisuan dan Sue Tianhe mengedipkan mata saat mereka melihat keadaan Luo Li saat ini dengan tatapan berat. Jelas, mereka memiliki perasaan yang aneh dan berbahaya. Namun, mereka tidak berbicara karena mereka tahu bahwa Luo Li secara alami memiliki kartu trufnya sendiri. Namun, mereka juga bukan orang yang mudah dikacaukan. Dan, saat ini, dengan mereka berdua bergandengan tangan, pasti bukan tugas yang mudah bagi Luo Li untuk menghadapi mereka berdua, bahkan jika dia memiliki kartu truf yang kuat. Haha, sepertinya kamu berencana untuk menghadapi kami berdua. Sue Tianhe berbicara dengan tatapan menakutkan dan tawa yang aneh. Luo Li dengan acuh tak acuh menatapnya tanpa membalas kata-katanya. Dia dengan ringan menyatukan kedua tangannya dan membentuk segel kuno saat suaranya yang lembut bergema. Sungai Luo. Boom. Ketika dua kata itu terdengar, tornado tiba-tiba terbentuk di wilayah ini. Energi spiritual yang ada di antara langit dan bumi juga mengamuk. Fluktuasi yang intens muncul di belakang Luo Li. Dan, setelah itu, di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, sebuah sungai yang luas muncul, dan ujung sungai tidak dapat dilihat. Sungai itu sangat bercahaya. Sungai itu menggeliat seolah-olah itu adalah seekor naga purba, membuat orang lain terpana karenanya. Meskipun sungai ini hanyalah ilusi, namun luasnya sungai ini membuat banyak orang yang melihatnya menjadi linglung. Begitu besar sehingga bahkan dekan dari berbagai akademi spiritual sedikit berubah, ekspresi terkejut di wajah mereka. Lima dekan besar berkedip dengan ketakutan saat mereka melihat sungai kuno itu. Gemerisik. Samar-samar, terdengar suara air mengalir yang jernih, dan di dalam suara itu, sesuatu muncul seolah-olah menyimpan energi aneh yang dimabukkan olehnya. Luo Li masih mempertahankan ekspresi tenang saat dia membentuk segel dengan satu tangan di depan dadanya. Boom! Di dalam sungai kuno yang menggeliat, pilar perang yang deras langsung membumbung tinggi ke langit saat ekspresi semua orang berubah saat menyaksikan sungai itu mengambil bentuk sepasang sayap kolosal yang terbuka. Energi spiritual antara langit dan bumi seketika berubah menjadi dahsyat. Pilar air berubah menjadi kabut saat turun, menampakkan bayangan cahaya yang tingginya kira-kira seratus kaki. Pesawat tempur itu ramping dan anggun saat melayang di atas sungai kuno dan penampilannya agak mirip dengan Luo Li, tetapi pada saat yang sama, tidak. Dia mengepakkan sayapnya dengan ringan saat keindahan yang tak terlukiskan sedang dipancarkan. Semua orang di dunia ini kehilangan warna jika dibandingkan dengannya. Dia seperti perwujudan keindahan. Selain itu, semua orang dapat merasakan pancaran fluktuasi energi spiritual yang kuat di sekelilingnya. Mereka semua tercengang saat menyaksikan pemandangan itu. Di atas langit, wajah Jisuan dan Sue Tianhe tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah. Yang pertama mengatupkan alisnya erat-erat, sementara yang kedua sepertinya telah menemukan sesuatu saat sekilas keheranan melintas di matanya, sebelum dia berteriak, itu. Roh Sungai Luo Roh Sungai Luo Hati Jisuan juga terkejut saat pupil matanya menyusut, binatang spiritual paling misterius yang berada di peringkat lima dari peringkat bumi Miriat Bis Rikots. Di dunia seribu dewa, catatan binatang buas dibagi menjadi dua peringkat, dan peringkat bumi adalah kategori binatang spiritual. Oleh karena itu, kadang-kadang dikenal sebagai catatan binatang spiritual. Di dalam catatan binatang spiritual, ada jenis binatang spiritual yang berada di peringkat kelima, Roh Sungai Luo. Dari sudut pandang tertentu, Roh Sungai Luo adalah jenis eksistensi yang paling misterius dalam catatan binatang spiritual, karena tidak dilahirkan melalui garis keturunan, tetapi jenis eksistensi misterius yang menggunakan Sungai Luo sebagai tubuh ibu. Pada zaman purba dunia seribu dewa, ada sebuah sungai misterius yang dikenal sebagai Sungai Luo. Sungai itu tampaknya telah ada sejak zaman purba, sangat kuno dan kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak terbatas dan mendalam. Namun, sungai itu dihancurkan dalam kesengsaraan yang mengerikan akibat invasi asing. Setelah itu, sangat jarang Roh Sungai Luo muncul. Roh Sungai Luo membutuhkan kondisi yang sulit untuk dilahirkan. Tidak hanya membutuhkan Sungai Luo untuk bertindak sebagai tubuh ibu, tetapi juga membutuhkan seseorang yang sangat cocok dengannya untuk menyatu ketika masih dalam tahap bayi di dalam tubuh ibu. Jika tidak, begitu Roh Sungai Luo lahir, ia akan menghilang ke dalam ketiadaan dan menghilang ke dalam Sungai Luo. Perpaduan itu juga sangat aneh. Tidak hanya tidak akan menyebabkan kerusakan pada tubuh utama, itu akan melengkapi kedua belah pihak di jalan kultifasi. Dengan demikian, itu dikenal sebagai sesuatu yang membuat para pembudidaya ngiler. Pada zaman purba, sebelum Sungai Luo dihancurkan, ada sekelompok ahli yang sangat cocok dengan Roh Sungai Luo, dan kelompok khusus ini adalah kekuatan yang kuat yang memainkan peran besar dalam melindungi dunia seribu dewa dari kesengsaraan itu. Tapi sekarang setelah Sungai Luo dihancurkan, jelas tidak mungkin bagi kelompok itu untuk kembali ke kejayaan seperti di masa lalu. Dengan demikian, Roh Sungai Luo secara bertahap menjadi binatang spiritual paling misterius dalam catatan binatang spiritual. Empat peringkat teratas dalam catatan binatang spiritual adalah empat roh besar, naga biru, harimau putih, burung vermilien, dan kura-kura hitam. Namun, mereka hanya simbolis karena garis keturunan yang dimiliki oleh keempatnya tidak mungkin dibatasi pada catatan binatang spiritual. Tidak hanya mereka memiliki peringkat tinggi dalam catatan binatang spiritual, itu bahkan lebih menakutkan dalam peringkat surgawi catatan binatang miriat, yang juga biasa dikenal sebagai catatan binatang ilahi, di mana peringkat mereka juga berada di peringkat teratas. Satu-satunya alasan mengapa mereka berempat menduduki empat peringkat teratas dalam catatan binatang rohani adalah karena mereka diharuskan untuk melewati tahap bayi mereka sebelum menjadi binatang rohani yang asli. Jadi, berbicara dari sudut pandang tertentu, peringkat pertama dari catatan binatang spiritual dapat dianggap sebagai Roh Sungai Luo, yang berada di peringkat kelima. Selain itu, Roh Sungai Luo juga memiliki kemampuan untuk berevolusi. Meskipun tidak terikat oleh garis keturunan, itu sangat mengerikan ketika berevolusi, Roh Sungai Luo akan menjadi dewa Sungai Luo. Kekuatan yang dimilikinya hanya bisa disaingi oleh Divine Beast berdaulat yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Inilah sebabnya mengapa Roh Sungai Luo sangat langka saat ini, yang menjadi alasan mengapa wajah Suetian He dan Ji Suan sangat tidak sedap dipandang ketika mereka melihat Luo Li memanggil gambar itu. Dia sebenarnya adalah tuan rumah dari Roh Sungai Luo, bagaimana mungkin? Ji Suan bergumam dengan alisnya berkerut. Meskipun Sungai Luo telah dihancurkan, masih ada sisa-sisanya, dan di dalam klan Dewa Luo, ada Sungai Luo yang tersembunyi. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa sisa-sisa Sungai Luo yang lemah itu benar-benar bisa melahirkan Roh Sungai Luo, sungguh. Sungguh keberuntungan yang luar biasa. Wajah Suetian He pucat saat dia berbicara dengan giginya terkatup. Jadi memang begitu. Ji Suan menganggupkan kepalanya dari penjelasannya. Hef, tapi tidak ada yang perlu ditakutkan. Roh Sungai Luo itu masih dalam tahap bayi. Itu belum sepenuhnya dewasa. Suetian He berbicara dengan mendengus dingin. Tatapan Ji Suan berkedip-kedip saat kembali ke ketidakpedulian. Kalau begitu, aku akan melihatnya, dan melihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Tatapan Suetian He menakutkan. Sekarang setelah Wen King Suan dikalahkan, tidak mungkin bagi Luo Li untuk berdiri sendiri. Bahkan jika dia mengungkapkan kartu trufnya yang begitu menakjubkan, dia, Suetian He juga bukan sampah yang bisa ditangani dengan mudah. Dia membuat senyum menakutkan ke arah Luo Li saat dia mengeluarkan raungan yang dalam. Lengannya, yang pada awalnya berwarna merah tua, dan mengerikan, dimasukkan ke dalam kepala binatang darah iblis. Setelah itu, semua orang menyaksikan lengannya menggeliat dengan keras, seolah-olah makhluk merah darah segar terus-menerus disuntikkan ke dalam binatang darah iblis. Saat darah melonjak masuk, binatang darah iblis yang mengerikan itu menjadi semakin merah warnanya. Paku-paku yang menonjol dari punggungnya perlahan-lahan memanjang dan menjadi semakin menyeramkan dan mengerikan. Mengaum Binatang darah iblis menghadap ke langit sambil mengaum, aura tidak menyenangkan yang melonjak seketika membuat warna langit dan bumi berubah. Lonceng darah iblis Ketika raungan Suetian He bergema, cahaya berdarah tiba-tiba melesat keluar dari mulut binatang darah iblis saat mengembang dan berubah menjadi lonceng berdarah kolosal. Lonceng berdarah kolosal itu tampak seperti terbuat dari darah. Bahkan pada saat ini, darah masih menetes darinya. Pada permukaan lonceng, wajah-wajah mengerikan yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan jeritan yang bergema di antara langit dan bumi. Lebih jauh lagi, jeritan itu sepertinya memiliki kekuatan untuk mempengaruhi hati seseorang karena siswa yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tahap pertempuran merasakan energi spiritual di tubuh mereka sedikit di luar kendali, bahkan darah mereka menunjukkan tanda-tanda mendidih. Boom! Binatang darah iblis mengacungkan tinjunya sambil menghantam lonceng darah iblis dengan keras. Dalam sekejap, aura tidak menyenangkan yang deras menelan langit dan bumi saat cahaya berdarah setinggi seratus kaki menyembur keluar. Itu seperti naga mengaum yang berlari di sepanjang gelombang suara aneh yang melesat ke arah Luoli. Luoli mengangkat matanya. Tidak ada riak apapun di wajahnya yang cantik. Dia hanya mengangkat tangannya yang seperti batu giyok, dan gambar besar yang memiliki keindahan mutlak juga mengangkat tangannya. Boom! Aliran begelombang yang tampak lembut dan lembut berbenturan dengan cahaya berdarah. Berderit! Berderit! Pada saat tabrakan itu, tidak ada dampak energi spiritual yang menyebar. Namun, cahaya berdarah itu langsung hancur saat dilarutkan oleh aliran air yang jernih dan lembut itu. Sungai Luo Primordial pada awalnya memiliki kemampuan untuk melarutkan semua hal di dunia. Menghancurkan serangan Sue Tianhe dengan sebuah jurus, Luoli tidak memberinya waktu untuk pulih saat dia membentuk segel dengan tangannya dan aliran air yang jernih menyatu menjadi gelombang geras. Dalam sekejap, itu sudah berada di atas lonceng darah iblis saat menelan itu. Berderit! Berderit! Ada serangkaian suara berderit, sebelum lonceng darah iblis dilarutkan ke dalam ketiadaan setelah ditelan oleh ombak. Wajah Sue Tianhe langsung berubah. Namun, sebelum dia bisa melepaskan gelombang serangan lain, dia merasakan ruang di sekitarnya menjadi kacau. Setelah itu, dia mengedipkan matanya saat dia melihat ruang di sekitarnya terkoyak. Air jernih yang geras mengalir keluar saat berubah menjadi danau, menjebaknya di dalamnya. Serangan yang terlihat lembut itu membuat Sue Tianhe merasakan bahaya yang fatal. N. Bab 623 Kartu Truf Sejati Tabrakan Suara air yang mengalir jernih masih ada di langit, dan karena suara yang tajam itu, banyak siswa merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Jelas sekali, mereka merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam air yang mengalir lembut itu. Aliran air yang jernih dan lembut berubah dari aliran besar menjadi danau saat menelan Sue Tianhe, serta binatang darah iblis, di dalamnya. Wajah Sue Tianhe sangat tidak sedap dipandang saat dia melihat air jernih yang mengalir di sekelilingnya. Namun, dia bukanlah seseorang yang akan duduk diam dan menunggu kematian. Matanya menjadi gelap saat segelnya berubah, demonic glutbis meraung sambil melebarkan mulutnya yang mengerikan. Sinar besar cahaya berdarah melesat keluar saat riak energi spiritual yang merajalela menyapu. Uff! Itu tidak terlalu efektif ketika cahaya berdarah ganas menghantam dinding air, dan di bawah gerusan aliran air, dengan cepat menghilang. Danau yang terlihat lembut adalah penjara yang tidak bisa ditembus, pada saat ini, yang memenjarakan Sue Tianhe di dalamnya. Luoli berdiri di udara sambil memandang Sue Tianhe, yang sedang berjuang keras. Tak lama kemudian, dia mengulurkan tangannya sambil menunjuk ke bawah. Boom! Danau yang lembut tiba-tiba berubah menjadi ganas dan samar-samar, wajah buas mulai muncul. Aliran air menyusut saat ombak deras dengan kejam menghantam sosok kolosal demonic glutbis, bersama dengan riak yang aneh. Berderit! Berderit! Jeritan melolong terdengar dari hantaman ombak. Kabut naik dari sosok kolosal demonic glutbis saat bercak-bercak besar darah dan daging dilarutkan. Secara alami, demonic glutbis bukanlah tubuh jasmani, itu hanya bentuk jiwa. Apa yang dilarutkan bukanlah daging dan darah asli, tetapi energi spiritual dan esensi jiwa murni. Jadi, dihadapkan pada gerusan konstan dari danau yang luas, semua orang dengan jelas menyaksikan pemandangan sosok kolosal demonic glutbis dengan cepat menyusut, dan jelas, alasannya adalah karena energi spiritual yang terus-menerus habis. Wajah Sue Tianhe pucat saat dia berdiri di bahu binatang darah iblis, tatapannya diliputi keterkejutan. Tidak peduli bagaimana dia mencoba melawan, tidak mungkin dia bisa bertahan melawan danau yang lembut dan tampak jernih. Jadi, dia hanya bisa menatap saat demonic glutbis dilarutkan oleh danau yang deras. Dalam waktu kurang dari 10 tarikan nafas, demonic glutbis yang terperangkap di danau deras sudah menyusut menjadi setengah dari ukuran aslinya, bahkan riak energi spiritual yang dahsyat mulai layu. Ular dari sungai Luo Wajah cantik Luo Li masih mempertahankan penampilannya yang tenang saat dia membentuk segel dengan satu tangan. Kis Desisan menusuk bergema dari danau dan dengan gemerisik, danau terkoyak saat selusin ular piton air berlarian, mengayunkan ekor mereka saat mereka melilit ke demonic glutbis. Energi mengerikan itu langsung membatasi pergerakan demonic glutbis, kekuatan dibaliknya sepertinya mencoba menghancurkan demonic glutbis hingga hancur berkeping-keping. Wajah Suetian He mengerikan saat dia menanamkan kedua lengannya ke dalam binatang darah iblis saat esensi darah di tubuhnya menyembur keluar. Tetapi terlepas dari usahanya, dia hanya bisa bertahan. Juga, dia merasa bahwa ketika tekanan semakin kuat, pertahanannya secara bertahap layu. Kemampuan melarutkan sungai Luo ini terlalu sombong. Ketika siswa yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tahap pertempuran menyaksikan adegan itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru karena tidak ada yang menyangka bahwa kartu truf Luoli akan begitu kuat ketika dia mengungkapkannya. Begitu dia bergerak, dia berhasil menekan Suetian He secara menyeluruh. Kakak senior Luoli, lakukanlah. Banyak siswa yang mengarah ke Akademi Spiritual Surga Utara memiliki ekspresi bersemangat saat mereka meneriakan sorak-sorai. Meskipun mereka kehilangan peserta terkuat mereka, Mu Chen, penampilan Luoli membuat mereka merasa terkejut juga. Meskipun juara turnamen Akademi Spiritual Besar ini belum muncul, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Akademi Spiritual Surga Utara adalah yang paling cemerlang. Berderit. Di bawah teriakan yang deras, wajah Suetian He menjadi semakin pucat saat suara berderit datang dari tubuh binatang darah iblis kolosal. Itu adalah tanda bahwa itu telah mencapai batasnya. Jika ini terus berlanjut, binatang darah iblis pasti akan dihancurkan dan pada saat itu, Suetian He juga akan menderita luka parah dan tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan Luoli. Li. Tepat ketika Suetian He hampir mencapai batasnya, teriakan elang kuno terdengar di antara langit dan bumi. Kelopak mata semua orang bergerak-gerak saat mereka melihat ilusi seekor elang turun dari langit. Ilusi itu tampak seolah-olah telah membelah angkasa dan memasuki danau untuk menghantam tubuh Suetian He. Boom. Boom. Gambar itu berkelebat saat banyak ular piton dihancurkan. Boom. Merasa pengekangan telah melemah, Suetian He segera mengendalikan demonik blutbis untuk melayang ke Cakrawala, melarikan diri dari telan danau, sebelum dia menghentikan jejaknya di udara, tampak menyedihkan. Sekelebat jantung berdebar melintas di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah Luoli meluncurkan kartu trufnya dari roh sungai Luo, dia akan menjadi begitu kuat sehingga dia hampir kehilangan nyawanya dengan ceroboh. Melihat Suetian He melarikan diri dari penjara, Luoli sedikit mengernyitkan alisnya saat dia mengangkat kepalanya, melihat ke arah lain saat dia berbicara dengan nada tenang, kamu akhirnya memanggil elang Sky Dragon Primordial. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya naik saat mereka melihat Jisuan berdiri tidak jauh dengan fluktuasi energi spiritual yang sangat besar di belakangnya. Di antara fluktuasi energi spiritual, semua orang bisa melihat kemunculan ilusi cahaya elang kolosal secara bertahap. Elang kolosal itu membentangkan sayapnya yang bahkan bisa menutupi gunung. Warnanya ungu tua dan di bagian kepala, itu bukan kepala elang, tetapi seekor naga yang ganas. Cakarnya yang tajam adalah cakar seekor naga. Itu adalah makhluk yang bukan naga atau elang. Elang Sky Dragon Primordial, peringkat delapan dari catatan binatang spiritual. Primordial Sky Dragon Hawk adalah makhluk spiritual tertinggi yang cukup kejam. Meskipun binatang spiritual ini memiliki sedikit garis keturunan naga campuran, justru perpaduan garis keturunan inilah yang menciptakan varian. Dengan demikian, memungkinkan Primordial Sky Dragon Hawk untuk melampauinya. Rumor mengatakan bahwa ketika makhluk spiritual ini telah berkembang sampai akhir, ia bahkan bisa berpesta dengan naga. Tentu saja, naga-naga itu hanya merupakan binatang spiritual yang kuat yang memiliki segumpal darah naga. Namun, ini bukanlah alasan untuk meremehkannya, karena itu membuktikan keganasan Primordial Sky Dragon Hawk. Primordial Sky Dragon Hawk. Meskipun peringkatnya cukup tinggi, Anda tidak bisa berpikir bahwa Anda dapat bersaing melawan roh sungai Luo dengannya, bukan? Murid Luo Li menatap Primordial Sky Dragon Hawk kolosal saat suaranya bergema tanpa riak. Haha, roh sungai Luo terkenal sebagai numero uno dari catatan binatang spiritual. Secara alami, tidak mungkin bagiku untuk melawannya berdasarkan esensi jiwa Primordial Sky Dragon Hawk. Ji Suan tersenyum tipis saat dia menatap Luo Li dan melanjutkan pidatonya, Setelah memanfaatkan roh sungai Luo, kekuatanmu pasti dekat sekali dengan alam berdaulat, kan? Saat suaranya bergema, itu membuat siswa yang tak terhitung jumlahnya tercengang di dalam hati mereka saat mereka melihat siluet yang indah dengan penuh hormat. Alam berdaulat. Itu adalah pembatas yang hampir mirip dengan mencabik-cabik tubuh dan tulang manusia. Hanya dengan memasuki alam berdaulat, mereka bisa disebut ahli. Meskipun alam berdaulat dan bencana roh hanya terpisah satu tingkat, jarak antara keduanya bukanlah sesuatu yang bisa dilengkapi dengan cara biasa. Saat ini, Luo Li sangat dekat dengan alam berdaulat, yang juga berarti dia pada dasarnya tak terkalahkan di bawah alam berdaulat. Kekuatan semacam ini bisa membuat seseorang menjadi penatua dari beberapa akademi spiritual. Sui Tianhe juga terkejut di dalam hatinya. Tidak heran saya ditekan. Kekuatan Luo Li sangat kuat sampai sejauh itu. Meskipun mereka juga telah melalui bencana spiritual kelas 3, Luo Li melampaui mereka dengan jarak yang sangat jauh. Awalnya, saya ingin menyerahkan Anda kepada Muchen untuk ditangani. Tapi sekarang, aku merasa kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Luo Li berkata dengan nada samar. Senyuman di wajah Jisuan tampak membeku sedikit pada saat ini saat sudut bibirnya bergerak-gerak. Wajahnya yang menawan juga berubah menjadi ganas saat dia menatap Luo Li, seolah-olah dia ingin melahapnya. Jelas, kata-kata Luo Li yang terakhir telah memberinya dampak yang sangat besar sampai-sampai dia tidak bisa mempertahankan wajah pokernya. Anda mengatakan bahwa saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan pecundang itu, yang telah berkali-kali kalah dari saya. Jisuan menghirup udara dalam-dalam saat wajahnya berubah. Tawa yang menakutkan merembes dari mulutnya saat dia sedikit menggelengkan kepalanya. Menipu orang lain dan menipu diri sendiri bukanlah perasaan yang baik. Jika dia mampu, maka dia seharusnya yang mengatakan itu, tapi sayang sekali. Dia tidak memiliki kualifikasi itu. Luo Li tidak marah karena kata-katanya, tetapi malah tersenyum. Senyumannya itu mengejutkan banyak orang saat dia perlahan-lahan mengangkat pedang Dewa Luo di tangannya. Bukan terserah Anda untuk memutuskan apakah dia memiliki kualifikasi itu. Keluarkan kemampuanmu yang sebenarnya, jika kartu trufmu hanyalah esensi jiwa dari primordial Sky Dragon Hawk, maka aku akan sedikit kecewa. Wajah Jisuan yang terdistorsi berangsur-angsur menjadi tenang saat dia menatap Luo Li dalam-dalam dan perlahan-lahan menutup matanya. Dia perlahan merentangkan tangannya saat suara acuh-ta'acuh bergema di langit. Karena Anda memintanya, maka izinkan saya memenuhi permintaan Anda. Saya akan menunjukkan kepada Anda siapa di antara kita yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan pihak lain. Boom! Ketika Jisuan menyelesaikan kata terakhirnya, semua orang bisa merasakan kekuatan mengerikan yang melampaui batas roh bencana menyapu tubuh Jisuan seperti badai. Saat itu juga, wajah semua orang berubah. N. Bab 624 Laut Berdaulat Boom! Energi spiritual antara langit dan bumi berubah menjadi dahsyat saat semua orang menatap langit dengan takjub. Jisuan berdiri di udara sambil meletakkan kedua tangannya di belakangnya, tampak seolah-olah dia mengendalikan semua orang. Ruang di belakangnya terus berputar dan berfluktuasi dan menunjukkan tanda-tanda akan pecah. Dalam ruang yang terdistorsi, lautan yang luas terlihat samar-samar. Lautan itu tampak sangat bercahaya karena dipenuhi dengan cahaya energi spiritual. Luasnya bahkan bisa menghancurkan gunung-gunung. Sebuah tekanan aneh dipancarkan dari lautan ilusi. Tekanan itulah yang mengubah wajah siswa yang tak terhitung jumlahnya dengan keterkejutan di mata mereka. Tekanan itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang ahli bencana roh, itu adalah tekanan yang berbeda milik para ahli Soverein. Itu adalah laut berdaulat. Melihat lautan yang samar-samar berbeda di ruang yang hancur, seseorang bergumam, karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup seteguk udara. Seorang ahli Soverein sejati memiliki dua sifat unik, tubuh surgawi Soverein dan laut Soverein. Setelah mencapai tingkat kultivasi ini dan berhasil naik ke alam Soverein, laut aura dalam diri seseorang akan hancur dan digantikan dengan laut Soverein. Menghancurkan laut aura dan membentuk laut berdaulat. Semua orang tahu bahwa lautan Ki adalah titik berkumpulnya energi spiritual dalam tubuh manusia. Jika cara lain dikecualikan, kekuatan mereka dapat diukur berdasarkan ukuran energi spiritual dalam tubuh mereka. Secara alami, setelah mencapai alam berdaulat, laut aura akan hancur dan digantikan dengan laut berdaulat karena lebih lengkap dan kuat dibandingkan dengan laut aura. Meskipun laut aura ada di dalam tubuh, itu penting bagi para pembudidaya, tetapi berbicara dari sudut pandang tertentu, itu juga yang paling lemah. Saat laut aura dihancurkan, maka jalan mereka dalam kultivasi akan berakhir, dan semua kerja keras mereka dalam kultivasi akan sia-sia. Adapun laut berdaulat, itu sangat dalam. Tidak hanya murni ada di dalam tubuh manusia, itu juga membentuk dunia kecil yang dalam. Dunia kecil itu tersembunyi di dalam tubuh. Dengan demikian, dibandingkan dengan laut aura, itu lebih misterius, lebih signifikan dan lebih kuat. Ketangguhannya adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan laut aura. Selain itu, poin yang paling penting adalah bahwa begitu laut soverein terbentuk, ia dapat disembunyikan di dalam roh kultivator. Dengan demikian, bahkan jika tubuh fisik mereka dihancurkan, selama roh dan laut berdaulat mereka masih ada, hanya masalah waktu sebelum mereka dapat memurnikan tubuh fisik yang lain. Dengan demikian, laut berdaulat dan tubuh surgawi berdaulat adalah ciri-ciri yang berbeda dari seorang ahli berdaulat. Yang satu dapat mempertahankan hidup mereka, sementara yang lain dapat meningkatkan kekuatan bertarung mereka. Ini juga alasan mengapa semua orang sangat menginginkan dunia ini. Tapi, saat ini, lautan ilusi di belakang jisuan adalah laut berdaulat. Karena jisuan telah membentuk laut berdaulat, bukankah itu menyiratkan bahwa dia telah naik ke alam berdaulat? Banyak orang bertukar pandang saat mereka diam-diam menelan seteguk air liur. Mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Jisuan telah menyembunyikan kekuatannya sedikit terlalu dalam. Sekarang sudah sampai seperti ini, apa gunanya kompetisi ini? Alam berdaulat bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh murid-murid setingkat mereka. Di wilayah Akademi Spiritual Langit Utara, wajah Ye Kingling, Yusi dan Sulinger Pucatpasi. Di hadapan Soverein yang asli, segala cara tidak ada gunanya. Laut Sovereinnya belum lengkap. Ling Si, yang telah menatap ke arah battle stage berbicara. Ketika Ye Kingling dan yang lainnya mendengar komentarnya, mereka semua langsung mengarahkan pandangan mereka padanya. Jisuan ini memang sangat berbakat untuk menyentuh pijakan alam berdaulat di usia yang begitu muda. Namun, laut berdaulat yang asli jauh lebih sempurna. Saat ini, tepi ruang itu menunjukkan tanda-tanda akan hancur. Jelas, dia hampir tidak bisa membentuk laut berdaulat, dan energi spiritual di dalamnya sedikit terlalu tipis. Saya khawatir dia menggunakan kekuatan eksternal untuk mencapai itu. Ling Si, bagaimanapun juga, adalah seorang tetua dari Akademi Spiritual Langit Utara. Jadi, penglihatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Ye Kingling dan yang lainnya. Jadi, tentu saja, dia telah melihat kekurangan laut berdaulat Jisuan. Namun, ketika dia melengkapi bakat Jisuan, dia mengabaikan fakta bahwa usianya tidak jauh berbeda dengannya. Jika dia sangat berbakat, maka dia adalah monster di antara monster. Secara alami, alasan yang lebih signifikan adalah bahwa dia telah mengikuti Ibu Muchen selama beberapa waktu. Dibesarkan oleh seorang ahli yang kompatibel dengan penguasa surgawi, ini adalah kehormatan langka yang tidak dapat dialami banyak orang di dunia seribu dewa. Benarkah begitu? Ye Kingling dan yang lainnya merasa lega dengan kata-katanya. Tapi jangan terlalu optimis. Bahkan jika itu bukan laut berdaulat yang lengkap, kekuatan di dalamnya jauh melampaui bencana roh. Meskipun Luo Li memiliki roh sungai Luo, itu adalah monster spiritual tipe pertumbuhan. Dan pada tahap ini, kekuatan yang bisa membantunya tidak sebesar yang kalian bayangkan. Ling Xi menggelengkan kepalanya dengan ringan saat dia menuangkan seember air dingin ke atas mereka. Ye Kingling dan yang lainnya tersenyum pahit sambil menganggupkan kepala. Pada situasi saat ini, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membantu Luo Li selain berdoa untuk kemenangannya. Ling Xi sedikit mengangkat kepalanya saat sepasang matanya yang menawan menembus tahap pertempuran ke cermin penghakiman yang melayang di udara saat dia terdiam sejenak sebelum bergumam pada dirinya sendiri. Apakah kamu akan menyerah dengan cara ini? Energi spiritual antara langit dan bumi bersiul dengan keras saat Ji Suan dengan bangga berdiri di udara. Di bawah lautan luas yang samar-samar terlihat dari ruang yang hancur, temperamennya tampak sedikit mengabaikan semua pahlawan dengan jijik. Luo Li, apakah kamu masih merasa bahwa dia memenuhi syarat untuk menjadi lawanku? Ji Suan mencibir saat dia perlahan berbicara sambil menatap Luo Li. Menghadapi cibiran Ji Suan, Luo Li tidak repot-repot membantahnya dan menampakkan senyuman tipis. Namun, ekspresinya inilah yang membuat wajah Ji Suan sedikit mengerikan saat dia merasakan makna di balik senyum lembutnya. Dia merasa jijik untuk berdebat dengannya karena dia memiliki jawaban yang tak tergoyahkan di dalam hatinya. Aku akan melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, setidaknya orang lain akan mengerti bahwa dia hanya pecundang. Tatapan Ji Suan berubah menjadi menakutkan saat dia melangkah maju. Rasa dingin melonjak di matanya saat dia membalik telapak tangannya dan tiba-tiba mendorong keluar. Boom! Energi spiritual antara langit dan bumi berubah menjadi dahsyat pada saat ini saat semburan energi spiritual yang menakjubkan menyapu keluar dari samudera luas, membentuk telapak tangan cahaya ilahi saat terbanting ke bawah. Gemuruh! Tanah emas yang kokoh itu retak. Ji Suan tidak menggunakan teknik apapun karena dia hanya menggunakan energi spiritual yang murni dan luas. Tapi justru begitu, kekuatan serangan ini tak terlukiskan. Mata Luoli bersinar dingin saat dia mengencangkan cengkeramannya pada pedang dewa Luo. Roh sungai Luo di dalam sungai Luo kuno yang menggeliat di belakangnya juga membuat gerakan menggenggam saat air danau menyembur keluar, terbentuk menjadi pedang besar dan keduanya menebas ke bawah. Wosh! Cahaya pedang seribu kaki teracung ke bawah, bersama dengan swot intent yang sangat tajam yang membumbung tinggi ke langit. Boom! Cahaya pedang dan cahaya ilahi berbenturan dengan keras. Gelombang ledakan menyapu keluar, mendatangkan malapetaka saat menyapu badai. Aku akan melihat berapa lama kamu bisa bertahan di bawah seranganku. Ji Suan tersenyum menakutkan saat dia mengetuk telapak kakinya dan sosoknya membumbung tinggi ke langit. Pada saat itu juga, dia mengangkat kedua tangannya. Semua orang merasakan langit dan bumi tersentak saat laut berdaulat yang tersembunyi di angkasa bergoyang dengan ombak. Sinar cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya membumbung tinggi ke langit dan dengan cepat menyatu menjadi telapak tangan yang sangat besar. Pemandangan itu membuat banyak orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Serangan sekuat itu sangat melelahkan bagi energi spiritual, dan saat ini, Ji Suan melakukannya dengan sangat santai. Langit dan bumi menjadi gelap. Telapak tangan cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya seperti meteor saat mereka merobek langit dan bumi saat mereka turun ke arah Luoli. Wajah Luoli terasa berat saat dia menghirup udara dalam-dalam dan mengangkat tangannya. Sungai Luo menyapu keluar saat melindunginya di dalam, sungai itu menggeliat seperti naga air saat melingkar. Boom, boom, boom. Telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya menghantam sungai Luo dari berbagai arah, bahkan tahap pertempuran emas menunjukkan tanda-tanda tidak mampu menahannya dari benturan karena retakan besar terus menyebar. Semua orang mengangkat kepala mereka melihat pemandangan ini. Mereka dapat melihat bahwa sungai Luo yang melindungi Luoli dengan cepat meredup dari serangan mengerikan dari telapak tangan yang terbuat dari cahaya ilahi. Siswa yang tak terhitung jumlahnya dari Akademi Spiritual Surga Utara mengatupkan gigi dan tinju mereka dengan erat. Siapapun dapat mengetahui bahwa kekuatan energi spiritual Ji Suan telah mencapai tingkat yang bahkan Luoli tidak dapat menahannya. Boom, boom. Luoli mulai bergoyang dan akhirnya mencapai batasnya. Bersamaan dengan suara yang tajam, sungai Luo berubah menjadi kilauan cahaya di langit dan meledak. Roh sungai Luo juga telah menghilang pada saat ini saat berubah menjadi sinar cahaya dan memasuki tubuh Luoli. Luoli mengeluarkan rangan samar saat sosok rampingnya dikirim terbang kembali. Awas! Ketika pertahanan Luoli hancur, wajah Wen King Suan tiba-tiba berubah saat dia melihat cahaya berdarah yang deras di bagian belakang Luoli. Suetian He muncul dengan ekspresi mengerikan di wajahnya saat dia melancarkan pukulan ke arah titik fatal di belakang Luoli. Wen King Suan mengatupkan giginya saat dia mengetup kakinya dan mendorong sisa energi spiritual di tubuhnya saat dia dengan cepat muncul di belakang Luoli. Dia benar-benar akan membantu Luoli menahan serangan Suetian He. Kakak Perempuan Di area Akademi Spiritual Myriad Phoenix, wajah gadis-gadis yang tak terhitung jumlahnya berubah. Suetian He, Bajingan Di Akademi Spiritual Surga Utara, banyak siswa juga mengutuk dengan marah. Jelas, tindakan tercela dari Suetian He itu telah menarik kemarahan mereka. Huff Wajah Suetian He menakutkan saat dia menghadapi kutukan. Tidak hanya dia tidak menarik kembali pukulannya, dia bahkan menggunakan semua energi spiritual di tubuhnya dan melemparkan pukulan keras ke arah Wen King Suan dan Luoli. Dia tampaknya akan menjadi kejam dan merusak bunga-bunga itu. Situasinya sangat berbahaya. Pergilah mati. Suetian He meraung dengan tawa menyeramkan saat pukulannya mendarat, tidak menunjukkan sedikitpun. Bergemuruh Namun, tepat ketika tinju Suetian He hendak mengenai Wen King Suan, guntur yang sangat keras bergemuruh. Di atas langit, para dekan dari berbagai akademi spiritual, serta lima dekan besar, mengedipkan mata mereka saat mereka dengan cepat melihat ke arah cermin penghakiman. Riak muncul di permukaan cermin penghakiman, dan setelah itu, cahaya yang menusuk mata melesat keluar. Kecepatan petir itu sangat cepat, dan hanya butuh sekejap untuk muncul di atas Wen King Suan. Setelah itu, semua orang melihat tinju yang sepertinya terbuat dari petir menembus ruang angkasa dan dengan keras menghantam tubuh Suetian He. Boom! Sosok Suetian He langsung ditembak jatuh dan tertanam dalam-dalam di tahap pertempuran emas. Tubuh bagian atasnya sudah hancur lebur akibat serangan itu. Dengan demikian, kutukan yang awalnya memenuhi wilayah ini langsung terhenti. Banyak orang tertegun sejenak, sebelum dengan cepat mengangkat kepala mereka untuk melihat siluet ramping berjalan keluar dari petir. Dia merangkul dengan kedua tangannya sambil memegang pinggang ramping Luoli dan Wen King Suan. Setelah itu, sosoknya berkelebat dan muncul di atas tahap pertempuran emas. Petir berangsur-angsur melemah, dan siluet ramping dan mengjulang perlahan muncul di depan mata semua orang. N. Bab 625 Muchen muncul. Petir berkedip-kedip di tahap bate emas. Seiring dengan menghilangnya petir, siluet yang akrab secara bertahap muncul di bawah tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya. Ketika mereka dengan jelas melihat kemunculan siluet itu, banyak orang yang langsung mengedipkan mata mereka begitu banyak sehingga bahkan ada beberapa yang mengedipkan mata mereka dengan ketakutan tertulis di wajah mereka, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Itu. Muchen. Bukankah dia terjebak di cermin penghakiman? Kenapa dia ada di sini? Bagaimana mungkin? Mungkinkah dia bisa melarikan diri dari cermin penghakiman? Itu terlalu menakutkan. Keributan terdengar di antara langit dan bumi. Hampir semua orang terbelalak tak percaya. Jelas, keterkejutan yang ditimbulkan oleh adegan ini tidak kalah dengan jisuan yang mengeluarkan laut berdaulatnya. Para siswa dari Akademi Spiritual Langit Utara juga terkejut saat mereka menyaksikan adegan ini. Namun, mereka dengan cepat pulih dari keterkejutan mereka saat ekstasi melonjak di mata mereka, diikuti oleh sorak-sorai yang memekakkan telinga. Wah, saudaramu telah muncul. Haha, tidak heran dia adalah penguasa peringkat Surgawi Akademi Spiritual Surgawi Utara kita. Saudaramu, hadapi kedua bajingan itu. Setiap siswa Akademi Spiritual Surgawi Utara menunjukkan ekspresi bersemangat. Meskipun Luo Li memiliki kekuatan yang mengejutkan juga, dia terlalu merendah di Akademi Spiritual Surgawi Utara, sedangkan Mu Chen telah menyerang dengan kecepatan yang mengerikan sejak dia masuk dan menjadi bintang paling cemerlang di Akademi. Selain itu, saat dia melampaui batasnya berkali-kali, dia mulai menerima pengakuan yang tulus dari semua orang di Akademi, bahkan ketika dia menggantikan Shen Changsheng sebagai penguasa peringkat Surgawi. Tidak ada yang tidak yakin akan hal itu, karena mereka tahu bahwa dia memang memiliki kualifikasi semacam itu. Tanpa disadari, di dalam hati setiap siswa, Mu Chen telah menjadi tolok ukur Akademi Spiritual Langit Utara mereka, yang juga menjadi semacam keyakinan. Jadi, ketika mereka melihat kemunculan Mu Chen, kegembiraan di hati mereka tidak bisa disembunyikan dan bocor. Orang ini. Mata sulinger berkedip-kedip dengan cahaya saat dia melihat siluet ramping di tahap pertempuran emas. Dia menggigit bibirnya yang kemerahan saat tangannya mengepal erat karena kegembiraan. Kakak Mu Chen akhirnya muncul, saya tahu dia tidak akan membiarkan kita kecewa. Wajah Yu Xi dipenuhi dengan rasa hormat. Ye Qingling juga menarik napas lega saat dia melihat ledakan kemegahan yang tiba-tiba di mata para siswa Akademi Spiritual Surgawi Utara. Awalnya, mereka sedikit sedih, tetapi pada saat ini, mereka tampaknya telah disuntik dengan kepercayaan diri yang tak terbatas karena wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Tampaknya mereka selalu percaya bahwa selama Mu Chen muncul, dia akan dapat membalikkan keadaan. Karena sejak Mu Chen memasuki Akademi Spiritual Surgawi Utara, dia tidak pernah membiarkan siapapun merasa kecewa dengan tindakannya. Pemuda itu memberi orang lain keyakinan yang tak tertahankan yang berasal dari kepercayaan dirinya. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia tidak pernah mundur dan dipenuhi dengan niat bertarung. Pamer untuk menyelamatkan keindahan saat dia muncul, sungguh. Ling Xi tersenyum ringan saat sosoknya yang tegang juga berangsur-angsur mengendur. Senyuman tergantung di sudut bibirnya karena penampilan Mu Chen tidak mengecewakannya. Dan di bawah keributan yang menghancurkan bumi, Mu Chen menunduk saat dia melirik kedua gadis dalam pelukannya di tahap pertempuran emas saat dia berbicara, apakah kalian berdua baik-baik saja. Tatapan Lu Oli dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan saat dia melihat wajah yang dikenalnya dengan senyuman dan menggelengkan kepalanya tak lama kemudian. Ketika Wen Qing Xuan melihat wajah Mu Chen, dia juga tertegun, sebelum terbangun oleh keributan dan menyadari bahwa Mu Chen memeluk pinggangnya. Dalam sekejap, wajahnya memerah saat dia segera meronta di lengan Mu Chen saat dia menatapnya dengan kebencian. Kamu mencoba mengambil keuntungan dariku. Melihat gadis yang mengamuk itu, Mu Chen berbicara dengan ketidakberdayaan, lihatlah situasinya, aku menyelamatkanmu, oke. Huff, apakah rasanya enak memeluk satu di masing-masing tangan? Wen Qing Xuan tidak yakin saat dia mendengus, selain itu, sikapmu terlalu buruk untuk membiarkan dua gadis bertengkar begitu lama. Mu Chen menggaruk kepalanya saat dia melihat ke arah Ji Xuan, yang berada di udara. Murid hitamnya bersinar dengan cahaya menakutkan saat dia menunjukkan senyum tipis. Maaf tentang itu, saya akan mengambil alih pertempuran. Bisakah kamu melakukannya? Orang itu bahkan mendirikan soferensinya. Meskipun dia bukan ahli alam berdaulat yang asli, dia masih merupakan eksistensi yang tidak bisa kita pegang. Meskipun meliriknya dengan keraguan, ada sedikit kekhawatiran di kedalaman mata Wen Qing Xuan. Biarkan aku membantumu. Aku masih bisa bertarung. Meskipun dia telah mendirikan laut berdaulat, jika aku bertarung, aku mungkin tidak akan kalah darinya. Luo Li juga berbicara dengan nada lembut. Mu Chen tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dengan ringan. Saya telah menunggu lama untuk pertempuran ini. Luo Li terdiam saat dia tidak berbicara lagi. Selain itu, dia tahu bahwa pertempuran di depan matanya ini adalah milik Mu Chen. Berhati-hatilah. Luo Li dan Wen Qing Xuan bertukar pandang saat mereka berdua perlahan mundur, dan mengalihkan tatapan dingin mereka ke arah Suetian He, yang terluka parah dan tertanam di tahap pertempuran oleh Mu Chen. Meskipun dia telah kehilangan semua kekuatan bertarungnya, kedua gadis itu jelas membenci semua tindakan tercelah sebelumnya. Oleh karena itu, mereka pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Mu Chen tidak terganggu oleh situasi Suetian He saat dia perlahan naik ke udara, sebelum berdiri tepat di depan Jisuan saat mereka saling berhadapan. Tatapan Jisuan Dingin Sejak Mu Chen muncul, tatapannya tertuju padanya saat rasa dingin dan niat membunuh terjalin di kedalaman matanya. Pada akhirnya, dia menguraikan senyum buas dan sedikit mencondongkan kepalanya saat dia menatap Mu Chen, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan bisa melarikan diri. Sungguh mengejutkan. Ini hanyalah awal dari kejutanmu. Mu Chen tersenyum. Namun, tidak ada kehangatan dalam senyumnya karena niat membunuh yang dingin juga ada di matanya saat dia merasakan gangguan energi spiritual di sekitar Luoli. Jelas, dia terluka dari pertarungan sebelumnya dengan Jisuan. Jisuan menggelengkan kepalanya dengan ringan sambil menjawab, tidak masalah sekarang karena kamu bisa melarikan diri. Itu hanya sesuai dengan niat saya. Aku ingin tahu, jika aku benar-benar mengalahkanmu di sini, apakah para siswa Akademi Spiritual Langit Utara masih akan menghormati dan percaya padamu? Dia dengan jelas melihat kemegahan meledak dari siswa Akademi Spiritual Surgawi Utara yang tak terhitung banyaknya. Jika dia mengalahkan Mu Chen sekarang, mata itu hanya akan menyala sesaat, sebelum meredup. Itu akan menjadi sensasi yang luar biasa baginya. Mu Chen tersenyum, tapi dia tidak membalas kata-katanya. Dia perlahan-lahan mengepalkan tinjunya saat energi spiritual yang tak terbatas menjadi seperti gunung berapi saat meletus. Boom! Semburan energi spiritual yang kuat berfluktuasi di sekitar Mu Chen. Kekuatannya bahkan melampaui sebelumnya. MHM. Bencana Roh Kelas 3. Alis Jisuan bergerak-gerak saat dia merasakan fluktuasi energi spiritual sebagai noda ejekan terungkap dari sudut bibirnya. Sepertinya kamu cukup diuntungkan di cermin penghakiman. Sebelum memasuki cermin penghakiman, kekuatan Mu Chen hanya berada di bencana Roh Kelas 1 dan saat ini, kekuatannya telah mencapai bencana Roh Kelas 3. Jelas, ini menunjukkan bahwa Mu Chen telah menembus bencana Roh Kelas 2 di cermin penghakiman. Namun, tingkat energi spiritual ini tidak memiliki ancaman sedikitpun bagiku saat ini. Jisuan tersenyum saat wajahnya langsung berubah menjadi dingin. Jarinya menunjuk saat cahaya ilahi yang cukup besar menyembur keluar dari laut berdaulat di belakangnya. Cahaya itu berubah menjadi bentuk fisik, melayang di angkasa dan melesat ke arah Mu Chen. Dengan ujung jarinya yang santai, fluktuasi energi spiritual telah jauh melampaui para ahli bencana Roh Kelas 3. Boom! Namun ketika riak energi spiritual yang menakjubkan dari cahaya ilahi melesat, Mu Chen masih mempertahankan ekspresi tenang saat petir yang cemerlang meledak dari tubuhnya. Petir itu seperti pati saat melingkar di sekitar Mu Chen dan dengan cepat menyatu ke dalam tubuhnya. Cak! Cak! Kulit Mu Chen berubah menjadi sangat bercahaya seperti perak karena kilatan petir saat banyak rune petir muncul dengan kerlipan di dadanya. Satu rune, lima rune, tujuh rune, delapan rune, sembilan rune. Saat ini, fisik dewa petir Mu Chen sebenarnya telah mencapai puncak fisik nona petir. Ketika rune petir ke sembilan muncul, pupil hitam Mu Chen tampak telah ditempa dari petir. Dengan kilat berkedip-kedip di dalamnya, itu seperti dunia petir. Dia melangkah maju dan melayangkan pukulan. Gemuruh. Meskipun tinjunya terlihat lambat, hanya butuh sekejap untuk menghantam cahaya ilahi. Petir menyembur keluar saat ia merobek cahaya ilahi dengan cara yang sombong hanya dengan sebuah tinju. Kau mencoba untuk melawan seorang penguasa dengan kekuatan fisikmu. Benar-benar mimpi yang menggelikan. Melihat kilatan petir di sekitar tubuh Mu Chen, tatapan jisuan serius saat dia mencibir. Meskipun dia merasa bahwa tubuh fisik Mu Chen saat ini menarik, terlalu naif bagi Mu Chen untuk berpikir bahwa dia bisa melawannya. Kamu dianggap sebagai ahli alam berdaulat. Mu Chen tersenyum saat dia memfokuskan pandangannya ke laut berdaulat yang luas di belakang jisuan. Dia mengangkat sudut bibirnya dan perlahan berkata, itu hanya laut berdaulat yang tidak lengkap. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa hanya Anda yang memilikinya? Mendengar kata-kata Mu Chen, jisuan tiba-tiba mengecilkan matanya. End